Halo guys, sebelum mulai, jangan lupa like, share, and subscribe channel dunia agi kita. Enjoy! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan membicarakan dengan anakan. Apa pembicaranya Pak? Ini ya, pertama kali dikupir itu... Oh iya! Kok Aling, ini kenapa belum pada dikupir sama belum pada dipotong ekornya? Ya, biasanya kita kupir anjing ini 7 minggu kita kupir. 7 minggu baru dikupir? Ya, waktu kupir potong ekor sekalian. Oh... Kalian kupir sekalian potong ekor. Nah bukannya jaman, biasanya ekornya itu diikat karet. Diikat karet. Ya, lagi umur 5 hari gitu. Mbak, kalau diikat karet bentuknya nggak bisa bagus. Pasti dia nggak sampai ruas nanti. Jadi ada ruas yang nggak tinggal. Patahnya di tulangnya. Oh, patahnya di tulang ya? Jadi kita harus persis di ruas. Makanya 2 bulan harus sekalian kerjain. Jadi... Makanya kita dilihat dong. Nanti kita ekornya akan bagus-bagus. Oh... Bukannya kalau misalnya udah gede, malah susah itu ya? Gak. Susah apa, sembuhnya? Enggak. Ya memang... Makanya kalau 7 minggu nggak. 7 minggu nggak. Lalu tekniknya juga mesti bener ya? Iya. Nah kalau kupir itu, yang telinga, maksimal umur berapa bulan bisa dilakukan? Satu tahun juga bisa. Satu tahun bisa? Iya. Cuman ya gitu, piusnya mau berapa banyak. Lalu darahnya bukannya lebih banyak keluar? Enggak. Sekarang kupir sekarang nggak ada darahnya. Oh sekarang udah nggak ada darah? Bisa. Bisa. Kalau besar lebih gede, lebih lama penyembuhan. Jadi penyembuhannya lebih lama. Kalau 7 minggu lebih cepat ya. Jadi kalau ada orang beli anjing udah satu tahun belum di kupir, mau di kupir masih bisa gitu? Dan... Berhasilan untuk berdirinya juga kecil. Lebih kecil. Bisa kalau mau iya. Bisa kalau mau iya. Lebih better umur 7 minggu. 7 minggu. 8 minggu di kupir lebih banyak. Nah Waling, tujuannya di kupir itu awal mulanya apa gitu loh? Ya keindahan aja. Keindahan? Iya. Jadi dari awal Doberman itu memang di kupir hanya untuk keindahan. Iya. Estetika. Bukannya untuk fungsi? Enggak. Ekor juga. Ekor juga. Jadi biar tampilannya lebih... Iya. Galak. Iya. Sama lebih elegan ya. Enggak ada ekor ya? Kalau ada ekor kan lihat. Ekornya dia kan kecil panjang jadi jelek. Nah gue mau tanya satu lagi ini yang unik ya. Ini di sini nggak... Doberman nya nggak punya jempol? Iya. Iya. Khusus dari... Coba digendong satu dah. Khusus dari... Dari... Dari kita. Enggak pernah kita potong jempol. Karena jempol itu enggak ada gunanya. Dipotong. Potong. Ini nih. Yang biasa ada jempol. Iya. Ada jarinya ini. Itu dipotong. Dipotong. Tujuannya buat apa dipotong? Karena fungsinya ini agak-agak... Agak kurang fungsi. Dan kalau ada ini sering kali kalau dia lari-lari gerumput marasin ke catol-gantol. Oh. Kalau kita gini lebih enggak. Atau dia naik-naik kan cakar-cakar. Iya dia bisa nyakar kita ya. Jadi memang... Dari kennels, ini mulai ke dua hari kita dapat berapa. Dari umur dua hari? Dua hari. Dua hari sampai... Maksimal tujua hari. Tujua hari maksimum. Dulu gue di Chiwawa juga gue potong. Soalnya buat keindahan. Cuman bukannya kalau anjing gede itu... Lebih... Kalau ada jempol di depan itu lebih kasar gitu. Enggak. Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak. Ini? Ya. Kita induk sini kirim ke Serbia, kawin di Serbia. Kawinannya sampai ke Serbia. Iya. Lalu pas hamil bawa pulang beranak. Ya. Normal apa sesar kalau Doberman? Normal. Normal. Normal kita jarang sesar kok. Doberman jarang sekali sesar. Plastik. Plastik ambil. Sing-sing plastik ambil. Sing plastik sekali kuning ambil. Kalau di Rottweiler kan udah gak boleh potong ekor. Iya. Internasional ya? Iya. Nama Indonesia juga ikat ya. Nah kalau Doberman gimana? Doberman sampai sekarang itu kan ada batasan. Yang lalu dibatasin. Jadi kelahiran sesudah tanggal ini gak boleh potong ekor. Gak boleh potong. Doberman? Iya. Tapi itu pun gak semua. FCI mentoleransi terserah negaramu mau dipotong. Gak dipotong terserah. Oh jadi tergantung negaranya. Tergantung negaranya. Tergantung negaranya. Jadi mau potong apa enggak gitu? Iya. Cuman sekarang di Eropa itu. Ngetrehnya mulai itu. Kalau mau pameran menang. Dipotong. Mereka biasanya sih gak dimenangkan. Jadi lebihis gak dipotong. Jadi lebih tampil alami. Iya. Ini anak arbo gini biasanya harga berapa ya om? Waduh kalau harga relatif ya. Kita biasa untuk pet itu. Untuk pet kita gak pasti. Kalau pet itu mereka jualnya di atas 10 juta. Iya. 10 juta lah kalau. Tuh. 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 Itu udah kelihatannya itu. Iya di dapet om. Ini janjian kalau inget. Ini janjian. Dari kecil udah kelihatan kakinya gede tuh. Gue dulu punya anjing doberman dari umur versegini nih. Ini umur berapa bulan? 2 bulan. Hah. Dua? Dua bulan. Lo percaya gak. Gue beli anjing doberman. 175 ribu. Umur 40 dan seagede gini. Gue bawa ke dokter Mini pincer kali Tunggu ya itu ngomongan lu tuh Gue bawa ke dokter Wiraja Nah gitu dong Bob, beli anjing ras katanya Lu beli mini pincer dimana? Kiaran Ini Doberman, Doberman apa lu katanya Masa Doberman sekecil gini ya Anjingnya gak mau makan, karena gue manjain ya Sampai gue cekokin Makan dunia dog food di blender Dicampur air dicekokin Dua bulan gue dateng lagi, dia bilang apa lu tau gak Nah baru beli Doberman nih Kayak begini, umur dua bulan ya Bob? Enggak dong, enam bulan Jadi gue waktu itu beli gue gak ngerti ya Rame-rame begini, makannya nasi Dikasih makan nasi, waktu itu dicempaka putih Tahun 92 tuh Yang ada surat 400 ribu Enggak ada surat 175 Punya duitnya cuma 200 ribu Yang Jol pinter sih, ada pilihannya Ada pilihannya Enggak beda orang Yang 400 ribu beda, yang 175 beda Gue kira aranya sama Enggak, kan yang satu ada Stambom Yang gue beli 175 tuh gak ada Stambom Gue beli juga belum di kupir Tapi udah dipotong ekor Nah waktu itu di kupirnya umur 3 bulan Iya dari kecil Gak bisa bagus Gak bisa bagus Gak bisa bagus Gak bisa bagus Gak ya hai hai Gak bisa bagus Jol itu Jol aja ya Mau lihat tempat lu Iya ya Luang bersalin Luang bersalin Eh tunggu gue pengen tanya dulu nih Ayo kejepit lagi tuh Kakal sih kamu tuh kejepit Ini gunanya buat apa RAM begini? RAM ini prinsipnya supaya anji gak berdiri Kenapa emang kalau berdiri? Kaki belakangnya kena Oh dia neplok begini? Gak boleh? Jadi punggungnya kena? Dari umur berapa dilatih gak boleh berdiri begini? Dari kecil juga Kepada dewasa pun namanya di biasa Kebiasa aja pasti akan naik Jadi kita gak tutup ini Jadi mesti ditutup begini Supaya dia gak manjat Nanti punggungnya bisa Gak kuat kaki belakangnya Ini kandang-kandang pake AC semua? AC semua pake AC Mau liat? Doberman itu bukannya gak perlu AC Anu Perlu? Anu Biar lebih itu ya Ini gak mau benih lup Oh iya wees Ya asyik berapa PK ya 2 PK 2 PK Sama cuman itu gede 2 bulan ini Apa? Eh? Tidak ada Tadi Sama 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 2 bulan Dari kecil yang dibiasakan Dia ngikit tangan Kalau dia mau ngikit tangan kita jangan kasih Supaya gak kebiasaan Sama cuman itu gede tangan kita Oh ini tahan terlalu? Tahan terlalu Ini tahan terlalu? Tahan terlalu? Tahan terlalu Tidak pasang Iya Tidak pasang? Tidak bisa pasang Cuman itu kan kalau lagi usia ngeri Baru lagi Baru lagi Si existem Si Huhuhuhuh Ahh Kas pastis mana? Sorry di dekat-dekat Delta di tengah center sipek beli dong bagus dong itu sipek beli greedy hehehe eh 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 Oh coklat umur 2 bulan ya sebulan? Belum? Belum 2 minit Belum bisa jalan 1 bulan 1 bulan ya? 25 hari ya 28 Belum belum sebulan 1 bulan hari? 1 bulan 3 hari Eh 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 Apa? Ada yang bisa diri di meja? Ada yang meja ya? Ada Kita ngomongin struktur Meja kita jelek loh Malu-malu jangan lah Gak apa-apa Kita pakai meja-meja itu gitu Gak apa-apa ini Ntar diambil aja lah Yang berdiriin Ya 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 Hitam Yang sana dah? Iya Biru? Ambil biru ya? Timur dibiru Biasa pemilihan buat show dari umur berapa gitu? 2 bulan? Ya makanya ntar kita ngomongin 2 bulan kita udah mulai Apa yang? Nah Ko Aling Pemilihan Doberman itu dari buat show dimulai umur berapa? 2 bulan 2 bulan udah bisa kelihatan? 2 bulan Apa yang perlu dilihat? Ya anatomi semuanya Kepalanya Jadi agar kelihatan Kepalanya Kita nilai kepala paralel Topnya Dan Ngoncong Kita lihat Dari 2 bulan ini udah kelihatan ya? Kelihatan Loh kakinya kayak kaki jerapa ini yang gue maksud Kasar 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 gitu Iya Kasar Tapi kan rata-rata stein ini gak di meja di bawah Kalau udah gede di bawah ya? Iya Ini yang paling kecil 2 bulan 3 bulan di bawah Di bawah semua ya? Di bawah semua ya? Di bawah Nah co, garip banget Ini jantan betina Jantan 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 Karena anjing kelari Jantan 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 Ini kalau untuk show Tadi kan kalau pad kualitas 10 juta Kalau show berapaan om? Biasanya netizen banyak yang tanya nih Gak bisa dinilai show itu kan Bisa sampai 50 juta kali itu kan? Bisa Ya relatif lah Kalau prestasi bisa ya? Prestasi bisa Karena untuk sekali show kan biaya gak murah Kok ngomong soal show? Ini Frankenberg ini yang punya Ownernya juga seorang juri Doberman Seorang juri Juri Doberman ya? Spesialis Doberman ya? Spesialis Doberman Ini juga juri Oh ini juri? Ini Oh ini juri nih Loh kopil nih ya Dari tadi gak mau ngaku Jadi kalau udah juri itu dari 2 bulan udah kelihatan? Ya Dari umurnya apa lu bisa lihat anjing show prospek? 2 bulan 2 bulan kelihatan? Kalau misalkan ada penonton om Yang mau beli anjing show gitu Dijual gak om? Gak Gak selalu dijual anjing Anjing kita gak selalu dijual Gak selalu dijual Gak Gak selalu dijual Gak selalu dijual Karena ini channel kan memang dia buat prestasi Ya jadi kita bukan cerita duit ya Ini memang kita mau hobi Dan kita mau kembali doberman Yang pet quality nya berdasarkan handle ini Bukannya anjing pincang Enggak 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 Tapi tetap utuh lah Normal Jadi saya kalau anjing utuh Emang doberman sering lahir cacat ya? Enggak 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 Tapi ada 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 Cacatnya di mana biasanya? Ya salah satu kemono Oh ya masalah mono Kemono itu cacat om Biji satu Ya makanya gak boleh di breeding lagi Masalah Dada warna putih Itu kan salah satu cacat Tapi disini karena Karena kita dari dulu udah bener-bener seleksi dalam breeding Jadi kemungkinan itu lebih kecil Oh biji mono itu turunan kan? Nurun ya? Ada nurun ada Cuma udah gak pernah terjadi gitu? Jarang sekali di tempat kita Jarang sekali Nah kalau kayak gitu Adopsikan ke orang Iya Kita adopsi aja Ya Oke sekian bicara bicara tentang anakan doberman Dok lovers yang berpindah tentang doberman Bisa kontak langsung Dengan koko herawan ya Iya koko herawan Iya koko herawan Ya nanti whatsapp nya sama Ada instagram gak sih? Ada ada Instagram nya sama nomor whatsapp Ada di kotak deskripsi Iya Oke sampai jumpa Sampai jumpa Yuk Hehehe 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 Ini adalah piala Anjim Mita waktu tahun Anjim Mita waktu tahun Anjim Mita waktu tahun Anjim Mita waktu tahun Pemenang Bundesiker di Jerman Jadi anjim yang paling top di Jerman Kita masukin kesini Ini pialanya udah tua gitu dong Iya Laman 6 Dijual gak pialanya om? Enggak Dijual pialanya om? Dijual pialanya om Jual pialanya om Kalau harga cocok dijual Masuknya barang antik pak Barang antik pak Barang antik pak Siapa tau ada kolektor piala Siapa tau ada kolektor piala Siapa kan belum piala Capa aja belum piala Ini piala Ini piala Ini piala Ini piala Iya Kalau dijual siapa tau ada kolektor barang antik gitu Bacanya sampai cacip Siapa yang bikin siapa tau Udah mati ya kan Buncit tau Cap cip Cap cip Cap cip Internasional Tulum wah.. buncit Bisa gak gak diploma Begak Muupalu biasanya pengen mute ngang kamera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!